Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share info mengenai Bisa gak sih satu akun digunakan untuk tiktok shop dan digunakan untuk tiktok affiliate Nah banyak banget yang komen di youtube aku Jadi aku bakalan bahas secara detailnya buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang aku share pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua Pertama kita masuk dulu ke tiktok Jadi guys dalam satu akun itu bisa kita gunakan untuk tiktok affiliate bisa dan untuk tiktok shop juga bisa Untuk tiktok affiliate masuk komisinya kemana nih Tiktok affiliate dan tiktok shop itu beda ya Kalau misalkan mau tarik uang itu dalam penarikan yang berbeda Kalau tiktok affiliate kita masuk ke garis 3 di atas Terus masuk ke alat kreator Kalian masuk ke tiktok shop untuk kreator Dan masuknya ke komisi Nah ini untuk tiktok affiliate Jadi masuknya ada di komisi guys Jadi kalau misalkan kalian pengen narik Itu nariknya disini ya Yang ada tanda merahnya disini Ini tarik ya Tapi kalau misalkan untuk tiktok shop Untuk jualan barang sendiri berarti ya Masuknya ke seller center Dan masuknya ke keuangan Ini kebetulan aku sudah narik Jadi keuangannya nol Tapi disini kalau ada uangnya itu bisa ditarik ya Ini aku kemarin baru narik Ini hasil apa History penarikan uang aku Di si tiktok shop ya Jadi beda untuk tiktok affiliate Dan tiktok shop bisa pakai satu akun bisa Promosi pakai satu akun bisa Tapi untuk penarikan keuangannya Atau penarikan hasilnya gitu Itu berbeda Kalau tiktok shop kita tariknya disini Kalau affiliate kita tariknya di komisi yang ini Di fiturnya untuk tiktok affiliate Kemudian ada misalnya ada batas minimal Enggak nariknya Enggak Bisa tarik kapan aja Bisa tarik berapapun Tiktok shop juga sama Bisa penarikan apapun Cuman dalam satu hari Cuman satu kali narik ya Jadi kalau misalkan mau penarikan nih Hanya berlaku satu hari doang Jadi maksudnya kalau Sehari misalkan dua kali gak bisa Jadi tarik uangnya hanya satu kali Kalau misalkan mau narik lagi besok lagi gitu Tapi kalau untuk pendapatan Pendapatan kalian bisa lihat di data nih Kalau di data hari ini jadi dua Jadi bisa tiktok shop bisa Apa namanya tiktok affiliate Jadi datanya tuh langsung dua Misalnya ada pendapatan nih langsung Kayak dijumlahin antara tiktok affiliate dan Tiktok shop Dan kemudian Nah untuk promosinya Boleh gak sih disatuin? Boleh Cuman kalau menurut aku Kalau misalnya mau disatuin kayak gini Bidangnya tuh yang sama gitu Karena kebetulan aku kan Niche-nya tuh di bidang fashion ya Jadi kebanyakan Rata-rata itu Fashion semua Dan tiktok shopnya pun Itu masih di bidang fashion juga sih Kayak sweater-sweeter gitu ya kan Tapi kalau buat temen-temen Misalnya produk jualannya berbeda nih Coba antara tiktok affiliate dan tiktok shop Bisa Apa namanya Dipush lagi Supaya di akunnya itu bisa satu niche gitu Misalnya produknya fashion Berarti Hustus fashion Atau misalkan Untuk jualan tiktok shopnya Misalkan alat make up Kemudian tiktok affiliate-nya juga bisa Mengarah ke Alat make up juga Atau ke ranah kosmetik Jadi biar Algoritmanya Di satu niche Atau di Kayak satu kategori gitu Jadi gak menclok-menclok gitu guys Jadi Biar Kalau di pencarian Kalau orang search Itu biar Akun kalian bisa muncul Biar bisa berkembang juga Gitu akunnya Seperti itu ya Oke teman-teman Itu dia Jadi info dari aku Kalau misalkan kalian mau punya akun tiktok Kalau misalkan mau dua-duanya dipakai Bisa Bisa akun tiktok affiliate Bisa akun tiktok shop Asalkan Ada akun pemasaran juga ya Untuk akun pemasaran Aku belum infoin ya Jadi Kalau misalkan Tiktok affiliate itu Kalian harus punya akun pemasaran Masuknya ke pengaturan Kemudian ada akun yang ditautkan Kalian bisa lihat Akun resminya itu kan yang ini ya Idapar 2 Kemudian Untuk akun pemasarannya Itu harus ada juga Akun kedua Ini udah ditautkan Jadi ada dua Apa namanya Kalau misalkan Pengen dua akun bisa Jadi akun tiktok affiliate Misalnya pengen di akun pemasaran Tapi masih ditautkan Ke akun resmi itu boleh Tapi harus lepas Tautan ya Untuk Akun resminya Gitu Oke guys Itu dia ya Info dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye 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 bye